Bentar-bentar, gue nyalain dulu lampunya Selamat datang di Opini Bola ID Eh cuy, gue denger-denger Aguero gak diperpanjang kontraknya sama Manchester City Padahal dia udah ngasih banyak gelar loh buat Manchester City Kok bisa ya? Penasaran selengkapnya di Alkisah Ya sama-sama lo tau lah, yang namanya pemain sepak bola pasti memiliki masanya Entah itu umur 30-40 itu udah masa-masa rentan untuk pensiun Dan hal ini kejadian di Aguero cuy Pemain Argentina ini saat ini sudah masuk ke dalam usia yang bisa dibilang senja Yaitu di usia 32 tahun Sudah bukan muda lagi kalau menurut gue untuk ukuran pemain sepak bola Ditambah lagi 2 bulan lagi, tepatnya di bulan Juni Aguero bakal berusia 33 tahun Ya yang namanya pesepak bola pasti ada umurnya Ditambah juga nih, chairmannya Manchester City Yaitu Khaldan Al Mubarok secara resmi mengumumkan Kalau mereka gak memperpanjang kontraknya Aguero Setelah gue riset tipis-tipis, ternyata memang Manchester City lagi nyari striker baru Ada satu nama yang mungkin gak asing bagi fan Manchester City Yaitu anaknya Alf Inghalan Alf Inghalan sendiri kan pernah memperkuat Manchester City Dan ini menjadi alibi kuat kalau Halan bakal memperkuat Manchester City Gak tau udah tuh, entah itu ngarep atau ekspektasi yang terlalu ketinggian Coba lo tulis di kolom komen, ntar kita balas-balasan komen kayak biasa Selain itu ditambah dengan keluarga besarnya Erling Halan Yaitu bapaknya Alf Inghalan Kayaknya ya, gak setuju dengan anaknya yaitu Erling Halan untuk memperkuat Manchester United Karena lo tau lah kejadian yang sangat kontroversial yaitu pertarungan antara Roy Kent dan juga bapaknya Erling Halan Yaitu Alf Inghalan Sampai-sampai mematahkan kaki dan membuat cedera Alf Inghalan Sehingga mengakhiri karir dari bapaknya Erling Halan Gue bisa bilang cikal bakal kedatangan Erling Halan Hembusan-hembusan gosip kedatangan Erling Halan ke Manchester City Gak jauh-jauh dari klub-klub Eropa yang banyak memelihara pemain muda Contohnya aja Manchester United dengan Greenwood-nya, Hames Lalu Chelsea dengan Masanmon-nya dan lain-lain Lo juga tau pastinya lah Kenapa pemain muda? Lagi-lagi pemain muda memiliki prospek jangka panjang Memang minim pengalaman Tapi asal lo tau, anak muda gak menjanjikan masa lalu Tapi menjanjikan masa depan Pesan moral Balik lagi ke Aguero selama 10 musim terakhir Pemain yang sering live streaming di Youtube ini Selalu jadi tumpuan utama bagi timnya Tepatnya Manchester City Mulai dari pelatihnya yaitu Pellegrini, Mancini, sampai Pep Guardiola Tapi 2 musim belakangan, performa Aguero kian merosot Selain faktor umur, pasti ada hubungannya dengan kebugaran Di musim ini saja, Aguero telah melewatkan 17 pertandingan bersama Manchester City Kebugaran yang gue maksud adalah kakinya yang rentan dengan cedera Mulai dari cedera hamstring, cedera lutut, sampai di luar kakinya nih Ia tertular virus corona Terbukti musim ini menjadi statistik terburuknya Sepanjang 10 musim terakhir Itu sih menurut gue Oke, kita nostalgia dikit tentang rekor-rekornya Aguero selama memperkuat Manchester City Yang pertama, tentang goalnya Aguero telah mencetakkan goal 257 goal bersama Manchester City Dari 384 pertandingan Itu informasi yang sejauh ini gue ulik sih Torehan goalnya mencatatkan dirinya sebagai top score sepanjang masa untuk klub Manchester City Atau kalau di statistikin nih Dia bisa mencetak goal 0,67 per pertandingan Lalu masalah goalnya, ia jauh unggul dari rekan setimnya yaitu Raheem Sterling Yang mana Raheem Sterling mencetak 113 goal Yang kedua, dia mencatatkan sebagai pemain paling banyak kedua Yang mencatatkan caps terbanyak untuk Manchester City Yaitu sejumlah 384 pertandingan Yang nomor satunya ada David Silva Dengan 436 pertandingan Yang ketiga, Aguero menjadi pemain terbanyak untuk Manchester City Yang memperoleh prestasi pemain terbaik bulanan Premier League Yaitu sebanyak 7 kali Mengalahkan pesaing-pesaing lainnya seperti Harry Kane, juga Gerard Yang mencatatkan 6 kali pemain terbaik bulanan Premier League For your information, kalau Pep Guardiola Dia memiliki sisi keunikan dalam melatih Mungkin bisa dibilang setiap klub yang ia bela atau dia besut Dia memiliki 1-2 pemain yang kurang cocok dengannya Contohnya ketika dia membela melatih Barcelona Dia kurang cocok dan kurang serg dengan Ibrahimovic dan Eto'o Sehingga membuat Eto'o hengkang menuju Inter Milan Juga ketika dia awal mula di Manchester City Dia tidak cocok dengan Johard Yang permainannya tidak sesuai dengan Tiki Taka yang ia kembangkan Sehingga dia mendepak Johard yang sudah bertahun-tahun notabene di Manchester City Tapi hal ini tidak terjadi dengan Aguero Aguero sama sekali tidak memiliki masalah dengan Pep Guardiola Bahkan dia sempat mengklarifikasi Kalau dari segi taktik di dalam juga di luar lapangan Dia sama sekali tidak ada masalah dengan Pep Guardiola Bahkan bisa dibilang cocok Karena sama-sama yang kita tahu Pep Guardiola berhasil meraih IPL Tidak lepas dari peran seorang Aguero Dilansir dari ESPN, Aguero sempat klarifikasi Yang bunyinya begini Saya tidak pernah memiliki masalah dengan Guardiola Atau dia dengan saya Dia selalu membantu dan memberi saya saran Jelas kan? Tidak ada masalah Ngelihat portofolionya yang begitu kental dengan prestasi Mulai dari IPL, pencetak gol terbanyak untuk Manchester City Peraih pemain terbaik bulanan terbanyak untuk Premier League Nampaknya membuat klub-klub lain ngiler untuk mendatangkan Aguero Seperti dilansir dari Fabrizio Romano Dia mengatakan seenggaknya kurang lebih ada 4 klub yang menginginkan jasa pemain Argentina ini Seperti PSG, Chelsea, Barcelona, hingga Juventus 4 klub raksasa ini sudah mulai ancang-ancang untuk mendatangkan atau mendapatkan tanda tangan Kun Aguero Sama-sama kita tahu ketika pemain ini sudah menemukan performa terbaiknya Dia nggak akan segan-segan untuk menghabisi membombardir gawang lawan Tapi gue mau ngebahas kenapa dari 4 ini ya Yang masuk dalam kategori mungkin ini alibi gue sih Favorit mendapatkan Kun Aguero 2 klub yaitu Barcelona dan Juventus Gue bahas kelengkapnya Yang pertama Barcelona Kenapa Barcelona lagi-lagi karena ada teman dekatnya Aguero yaitu Lionel Messi Dua pemain ini bisa dibilang dua sejoli lah Bahkan anaknya Aguero aja dibaptis oleh Lionel Messi Setahu gue ya Kalau salah coba koreksi di kolom komen Di musim lalu bahkan terhembus kabar ketika Messi ingin pindah atau hengkang dari Barcelona Manchester City menjadi opsi terkuat pelabuhan bagi Lionel Messi Kenapa? Karena ada Aguero Dan ternyata takdir berkata lain Di situasi seperti ini mungkin rekrutan besar akan terjadi Yaitu kedatangan Aguero ke Barcelona Lagi-lagi karena adanya Lionel Messi Itu sih opini gue ya Lalu yang kedua yaitu Juventus Ini terlepas gue suka atau ngefans dengan Juventus ya Gue sebenarnya sempat dapat dengan legenda dari Juventus yaitu Franco Causio Salah nggak tuh gue nyebutin ya? Kalau salah coba tulis di kolom komen Dia bilang rekrutan atau mendatangkan Aguero menjadi rekrutan yang sangat ideal dan juga sempurna bagi kubu Juventus Karena kalau narik ke belakang nih ada satu sosok yang juga berdarah Argentina Juga seorang penyerang dan dia memperkuat Manchester City lalu memutuskan untuk hijrah ke Juventus yaitu adalah Tevez Mungkin dengan kemampuan Aguero dia bisa menjadi the next Carlos Tevez ketika memang dia memperkuat Juventus Dan di sisi lain Liga Itali merupakan Liga yang sangat bersahaja Liga yang sangat cocok bagi pemain-pemain yang terbilang sudah masuk usia 30-an atau usia senja Ditambah dengan kebiasaan Juventus yang seringkali mendatangkan dan hebat mendatangkan pemain-pemain yang bisa dibilang gratisan Itu semua murni opini gue Mana opini lo? Coba tulis di kolom komen mari kita berdiskusi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe konten dan channel ini Gue Riefky Ramadhan undur diri Terima kasih Terima kasih